Sebelum Allah menciptakan Allah, Allah tinggalnya di nama Apakah kamu bilang karena alas belum ada, Tuhan tidak ada, kafirkan Atau kamu bilang karena alas belum ada, Tuhan tidak ada tempat Berhidmatilah kamu tidak betul, karena usaha Gimana? Setelah berpikir, kata dia Ustaz Tahu, Ustaz tidak boleh banyak begitu Mengapa? Karena itu pertanyaan haram Mengapa haram? Karena itu pertanyaan Itu wahabi Wahabi itu kalau ditanya, lalu kan bisa jawab yang bertanya yang diharapkan Alasannya bukan, apa saja pokoknya mereka tidak tahu, pasti jawabannya tidak Padahal pertanyaan seperti ini, sudah ditanyakan oleh Pak Sobat Dalam kitab-kitab hadirnya, Pak Sobat bertanya Al-Fatihah 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 Rasulullah, Tuhan itu tinggal di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawabkan khianat. Allah itu tidak bertemu tak. Dalam periwayat bukhawal ini, Pak Suhafah tertanya, Ya Rasulullah, Kami tertanya kepada engkau tentang permulaan yang ada di sini. Di mana asal-musuhnya? Rasulullah menjawabkan, Allah itu sudah ada pada asal. Asal itu keberadaan kata permulaan. Dan belum ada sesuatu apapun selain Allah. Arash belum ada, Allah belum ada sempat belum ada. Allah sudah ada pada asal. Jadi sudah mereka kata oleh Bapak Suhafahat, Cuma mereka kata, Ini wahabian di Surat ayat. Jangan di merah, Pak Suhafahat ada di merah, Menar lagi jawabannya. Ketika ditanya, Kalau Arash itu di mana makhluk? Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah tinggal di mana? Setelah lama berpikir, Kata dia, Ya suka-suka Allah, Di mana? Bukan urusan kita. Loh. Ini di mana? Berarti dalam pikiran mereka, Selatan akan Allah itu bertepat. Allah itu kecil, Ada di ruangan besar, Makanya pilih-pilih terpat. Dan itu simaknya mahku, Kalau pilih-pilih terpat. Enggak hanya kalau sebabnya Allah, Allah menghabiskan kecil banyak. Jadi mereka, Mereka ingin tidak melakukan Allah. Mereka ingin tidak melakukan Allah.